Pemerintah terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan isolasi apung di Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan program isolasi mandiri terapung di kapal yang dioperatori PT. Pelni berjalan dengan lancar. Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Laut terus memantau dan memastikan fasilitas program isolasi mandiri terapung di kapal KM Umsini yang dioperatori PT. Pelni Persero di Makassar, Sulawesi Selatan berjalan dengan lancar. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo menjelaskan program isolasi mandiri terapung di kapal rencananya akan dilaksanakan di daerah lainnya. Pemerintah akan menggunakan fasilitas kapal Pelni bekerja sama dengan BNPB, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah akan menduplikasi isolasi apung untuk daerah Minahasa, Bitung, Sorong, Belawan, Jayapura, dan Lampung. Melihat kondisi real bagaimana isolasi terapung di kapal ini. Dan saya lihat sendiri tadi setelah dia sebut pasien ya Pak ya, pasien lah itu enjoy di kapal. Ya semua baik yang lagi-lagi dibisa, perempuan sendiri, mereka ada yang baru dua hari, ada yang sudah lima hari, tapi berkesan mereka semua terasa kalau enjoy lah di kapal. Sementara itu, Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto mengapresiasi kunjungan dirjen perhubungan laut ke lokasi isolasi terapung sebagai wujud perhatian pemerintah pusat terhadap inovasi pemerintah daerah. Ramdan menyebutkan ratusan pasien yang dirawat pada pekan pertama, telah ada 43 orang yang negatif COVID-19 dan telah diperbolehkan pulang. Mereka yang sudah diisolasi diharapkan menjadi pendonor plasma konvalesan. Kalau dalam aturan instruksi Mendagri, ada exit, namanya exit test, itu dilakukan lima hari, seperti yang dilakukan tadi. Jika ada yang positif, ada yang bisa pulang. Nah memang normalnya 10 hari, tapi ternyata lebih cepat. Akhirnya kondisi ini membuktikan bahwa isolasi di atas air laut yang punya udara klorin, dengan kondisi yang menyenangkan, itu akan memperkuat imun. Dan mudah-mudahan pada minggu berikutnya akan semakin banyak orang yang sembuh. Saat ini tiap-tiap tempat tidur antar pasien isolasi mandiri telah diberikan sekat dan terbagi atas empat dek dengan pemisahan berdasarkan jenis kelamin. Untuk tenaga medis telah dipersiapkan sebanyak 64 tempat tidur dengan lokasi yang terpisah dari dek pasien isolasi mandiri. Ivan Ahmad, Berita 1, Makassar, Sulawesi Selatan